Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengulas mengenai Kunci sukses dan keistimewaan, pasaran lagi pahing, ponwagi dan riwon menurut kita primon Jawa Lima pasaran atau biasa disebut juga sebagai pancawara Merupakan satuan waktu yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat Jawa Sejak zaman dahulu kala, hari pancawara digunakan sebagai hari patokan Untuk hal-hal yang bersifat spiritual Di setiap harinya dan memiliki makna tersendiri Yaitu dimana lima hari pasaran Jawa tersebut merupakan sebuah siklus dari energi Masing-masing dari lima pasaran Jawa akan mempunyai sifat, karakter, keistimewaan dan juga kunci suksesnya sendiri Sehingga jika Anda sedang menonton video ini Anda akan mendapat lebih memahami jati diri Dan bagaimanakah agar Anda bisa lebih sukses Ataupun makmur di dalam kehidupan Berikut ini adalah kunci sukses dan keistimewaan pasaran legi Pahing, Pond, Wagid, dan Kliwon Menurut Kitab Rimbun Jawa Yang pertama adalah kunci sukses dan keistimewaan pasaran legi Menurut Kitab Rimbun Jawa Pasaran legi mempunyai bobot lima Dan merupakan pemegang segel dari cakra langit Yang berelemen kayu atau udara Di pasaran legi mempengaruhi psikologi manusia Menjadi optimis dan mempunyai banyak keinginan Pasaran legi mempunyai malaikat pelindung Adalah malaikat wisroin Jadi yang menjadi inti atau kunci sukses dari orang pasaran legi itu Adalah optimisme dan juga keinginan yang mereka miliki Pasaran legi duduk atau berkuasa di arah timur Karena arah timur memiliki elemen yang sama dengan Dengan lebih yaitu elemen kayu Pasaran legi disimbulkan dengan warna aura putih Yang artinya waton legi Orangnya titen Dimana hal ini juga termasuk salah satu keistimewaannya Pasaran legi Orangnya butuh tantangan Baik dari diri sendiri Maupun dari luar Selain itu juga sudah menentukan suatu Tindakan Maka harus fokus dan harus diselesaikan Agar rencana-rencana besar yang dimiliki pasaran legi Dapat terwujudkan dengan baik Mereka butuh seorang pengendali dan Ubi yang baik Hal itu dapat mereka temukan pada diri pasaran pon Jika pasaran legi dan pon bekerja sebagai tim misal Mereka bisa mewujudkan suatu kejayaan bersama orang lagi Dapat belajar tentang ketegasan dan kedisiplina Kepada orang pon Sehingga jalannya dalam mewujudkan sesuatu Akan lebih mudah dalam sistem alam Pasaran legi ini didukung dalam Dan dikuatkan oleh pasaran wakil Namun juga dilemahkan oleh pasaran pahit Pon dan liwon Tugas pasaran legi dalam hidupnya adalah Untuk menunjukkan jalan Dan memberi petunjuk Karena itulah Orang pasaran legi harus belajar banyak ilmu Agar bisa membuka jalan Kepada pasaran Di pasaran legi akan kehabisan waktu dan tenaga Jika tidak mau memperbaiki hidup Akan banyak mimpi dan cita-citanya yang kadas Tanpa ketegasan dan kedisiplinan Bagi pasaran legi Sadarilah Dalam diri Anda Ada kekuatan yang sangat besar Yang bisa menjadi kunci kemakmuran Sebab itu jangan Habiskan waktu dan energi Untuk hal yang sia-sia Yang kedua adalah Kunci sukses dan keistimewaan pasaran pahit Menurut kitab Rimbon Jawa Pasaran pahit memiliki bobot Yang nilainya sembilan Dan merupakan pemegang segel Dari cakra jantung lang Serta memiliki elemen hati Hal itu berpengaruh pada psikologi Yang bersemangat tinggi Baik hati Empati dan pencinta keindahan Sehingga pasaran pahing ini Sering disebut sebagai pasarannya seniman Pasaran pahing Berkuasa di arah selatan Hal itu karena selatan Dominan dengan unsur yang sama Dengan pahing Yaitu berapi Malaikat pelindungnya orang pahing ini Adalah malaikat Mikael Yang mempunyai tugas Memberikan kemakmuran Pada semua makhluk Oleh karena itu Wajar jika orang dengan pasaran tersebut Adalah orang yang royal Suka memberi dan tidak lead Pahing memiliki bobot Mertu yang paling besar Dibanding pasaran lainnya Yaitu sembilan Karena merupakan pasaran yang menyimpan Siklus energi langit terbesar Yaitu matahari Partner yang tepat untuk pasaran pahing Adalah pasaran wakil Dimana pahing adalah cinta Dan wakil merupakan ilmu Sehingga mereka akan cocok Dalam hal kreasi atau penciptaan Setiap penciptaan Harus didasari dengan cinta Dan dikerjakan dengan menggunakan ilmu Oleh sebab itulah Pahing dan lagi akan sangat cocok Kunci kesuksesan Pahing Ada pada kebaikan hati Dan kemauan untuk belajar Perbuatan baik dan lawasan keilmuan Juga akan menentukan kemuliaan hidup Kelemahan pasaran ini Yaitu mudah dipengaruhi Dan mempengaruhi Egois dan cenderung agresif Dalam sebuah sistem alam semesta Pasaran pahing didukung Dan dikuatkan oleh legi Namun dilemahkan oleh Kone, wakil, dan kliwon Tujuan pasaran pahing Dikendalikan atau dilemahkan Adalah agar tidak terlalu agresif Dan tidak mudah membakar Dan dibakar Tugas pahing dalam kehidupan ini Adalah untuk memberi Dan menumbuhkan Dan dengan ilmu cinta Serta Karya pasaran pahing Akan menjadi terlumat Pahing adalah wujud manusia Dalam cinta Pasaran pahing memiliki Wadah cinta yang luar biasa Tetapi Cinta itu harus dikendalikan Dengan ilmu Sebab cinta yang tidak berirmu Maka akan menjadi Sebuah kesalahan Yang ketiga adalah Kunci sukses Dan keistimewaan Pasaran pon Menurut Primbon Jawa Pasaran pon Mempunyai Bobot Neptu 7 Dan merupakan Pemegang segel Cakra dasar Langit Yang Berelemen logam Dipengaruhi Elemen logam Pasaran pon Memiliki watak Tegas Keras hati Disiplin Dan bertindak Secara terang Pasaran ini Berkuasa Di arah barat Karena Barat Juga Didominasi Uncur logam Dalam Primbon Jawa Rahasia Keistimewaan Pasaran pon Disimpulkan Dengan watak Dari Sang Biang Kamajaya Atau Kamadewa Yang Adalah Anak Dari Semar Dengan Dari Sengganing Di Pasaran pon Memiliki Elemen logam Sehingga Mampu Mengendalikan Pasaran Laki Yang Berelemen Kayu Sedangkan Pasaran pon Sendiri Dikendalikan Oleh Pasaran Pahing Yang Berelemen Api Kelemahan Pasaran pon Terletak Di Hati Atau Pada Masalah Asmara Sehingga Agar Pasaran pon Tidak Mudah Dikalahkan Atau Ditaklukkan Mereka Butuh Dan Harus Belajar Ilmu Guru Terbaik Bagi Pasaran pon Adalah Pasaran Kliwon Karena Pasaran pon Dikuatkan Oleh Pasaran Kliwon Yang Merupakan Pemegang Segel Spiritual Pasaran pon Dilemahkan Pahing Dan Wagi Agar Memiliki Pengandalian Diri Yang Baik Sehingga Akan Memunculkan Kekuatan Terpendam Yaitu Daya Fokus Yang Luar Biasa Dimana Fokus Adalah Kunci Sukses Pasaran Ini Yang Keempat Adalah Kunci Sukses Dan Keistimewaan Pasaran Wagi Menurut Kitab Primpun Jawa Dalam Primpun Jawa Disebutkan Pasaran Wagi Mempunyai Bobot Nilai Empat Dan Sebagai Pemegang Sekel Cakra Asnalan Yang Berelemen Air Orang Pasaran Wagi Dipercaya Mempunyai Wawasan Yang Luas Kreatif Dan Pandai Berstrategi Sehingga Mereka Cenderung Realistis Dan Analitik Yakni Suka Menganalisa Persoalan Dengan Logika Dan Akal Pikiran Pasaran Wagi Mendominasi Wilayah Utara Sebagai Tempat Kekuasaan Hal ini Disebabkan Utara Mempunyai Unsur Air Paling Kuat Dibanding Arah Lain Sebagai Pasaran Yang Memegang Sekel Cakra Ajna Langit Yakni Wadah Cailmung Pasaran Wagi Dilindungi Oleh Malekat Jibril Yang Bertugas Sebagai Penyampe Wahyu Jadi Rahasia Keistimewaan Pasaran Wagi Terletak Pada Akalnya Yaitu Sebagai Wanda Ilmu Yang Besar Pasaran Wagi Memiliki Kepandaian Untuk Berpikir Berstrategi Dan Merupakan Seseorang Pengendali Mereka Akan Menjadi Pengendali Apabila Mereka Berilmu Sebab Pada Kekatnya Ilmu Adalah Pengendali Sejati Dalam Sistem Alam Semesta Pasaran Wagi Akan Mampu Mengendalikan Cakra Ajna Maksudnya Mengendalikan Cakra Cakra Pasaran Di Bawah Kecuali Pasaran Kliwon Karena Kliwon Adalah Pemegang Cakra Tertinggi Yaitu Cakra Mahkota Langit Oleh Sebab Itulah Pasaran Wagi Akan Cocok Dengan Kliwon Menariknya Kliwon Merupakan Wadah Dari Spiritual Sehingga Dapat Dipahami Mengapa Kliwon Dapat Mengendalikan Wagi Sebab Tanpa Spiritual Pasaran Ini Berpotensi Besar Untuk Menjadi Liar Dan Menjadi Semaunya Sendiri Yang Kelima Dan Terakhir Adalah Kunci Sukses Dan Keistimewaan Pasaran Kliwon Menurut Kitab Primbon Jawa Pasaran Kliwon Mempunyai Bobot Neptu Delapan Kliwon Merupakan Pasaran Pemegang Segel Cakra Mahkota Langit Dengan Elemen Tanah Dan Elemen Tanah Pada Pasaran Kliwon Membentuk Psikologis Manusia Menjadi Sangat Kuat Dan Kokok Dalam Pendirian Oleh Sebab Itu Kliwon Sering Disimbolkan Sebagai Gunung Kliwon Adalah Pasaran Yang Menjadi Waktu Bagiturnya Wahyu Serta Berperan Sebagai Pancar Atau Pusat Oleh Karena Itulah Pasaran Kliwon Ini Duduk Atau Berkuasa Di Arah Tengah Pasaran Kliwon Mempunyai Malaikat Rahmat Sebagai Malaikat Pelindung Dan Rahasia Keistimewaan Pasaran Kliwon Adalah Dirinya Hal Hal Itu Karena Pasaran Ini Mampu Menyerap Dan Menyimpan Potensi Dari Keempat Pasaran Lain Maka Di Dalam Sistem Alam Semesta Pasaran Kliwon Dikuatkan Dikuatkan oleh Pasaran Yang Adalah Pemegang Sekel Dari Cakra Cinta Kasih Jadi Dapat Dilihat Jelas Bahwa Pasaran Ini Memang Mutlak Harus Memiliki Cinta Kasih Kerendahan Hati Dan Cinta Kasih Yang Dimiliki Selain Akan Membuat Dirinya Seimbang Juga Akan Dapat Membuatnya Lebih Kuat Namun Sekuat Apapun Kliwon Akan Dikalahkan Oleh Legi Yang Adalah Wujud Lain Dari Agama Ketika Pasaran Kliwon Memiliki Cinta Kasih Dan Menerapkannya Dengan Mencintai Seluruh Ciptaan Tuhan Maka Semua Potensi Pasaran Kliwon Akan Keluar Dan Bermanfaat Untuk Banyak Orang Di Saat Itulah Pasaran Kliwon Sangat Berpotensi Menjadi Perantara Turunnya Wahid Demikian Nah Ulasan Mengenai Kunci Sukses Dan Keistimewaan Pasaran Legi Pahing Pon Wagi Dan Kliwon Semoga Video ini Dapat Membawa Manfaat Dan Kebaikan Bagi Kita Semua Dan Tak Lupa Kami Doakan Agar Anda Sekeluarga Senantiasa Berkelirat Hidup Amin Ya Roba Alam En Alam 0 OH 2 0 2 0 0 0 0 , 0 Terima kasih.